Halo, saya Vita Mindset Trainer Kamu pernah ngerasa kesal? Pernah dong? Sama, saya juga Kamu tahu nggak? Kekesalan kita, kemarahan kita Semua perasaan yang timbul di hati kita Jika sifatnya adalah negatif Maka itu akan terkumpul di area dada atau jantung kita Dimana ada cakra jantung Makanya kalau kita kesal atau marah dan lain-lain Rasanya itu agak berat di dada Kayak ada unek-unek gitu yang nggak keluar Itu berarti sampah batin kita Menumpuk, mengendap di cakra jantung kita Tumpukan sampah batin ini Membuat cakra kotor Dan akhirnya menghambat terwujudnya impian kita Hal itu juga berefek ke kondisi kesehatan tubuh fisik kita Cara yang mudah untuk membersihkan cakra adalah dengan rajin kace Mengulang kalimat Tuhan aku mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih Saya mau cerita pengalaman saya mengenai yang namanya kemelekatan dan kesadaran Minggu lalu saya pernah kena sanksi saat live saya memperlihatkan gunting Nah, karena itu saya nggak bisa live selama 3 hari Tapi anehnya, saya malah merasa lepas Nggak ada beban Menikmati hari-hari saya Nggak kepikiran, aduh harus jamnya live nih dan lain-lain Di situ saya baru sadar Bahwa ternyata selama ini saya membebani diri saya Untuk sering-sering live di tiktok Itu yang namanya kesadaran Bahwa, oh iya ya Ternyata selama ini Saya malah nggak nyaman Dengan getaran vibrasi yang seperti dikejar-kejar untuk sering live tiktok Selama ini saya nggak sadar Kalau ternyata saya kurang memperhatikan Apa sih yang dimaui sesungguhnya oleh Vita ini Jadi kadang kita dalam keseharian kurang sadar Ketika kita terikat pada sesuatu Gitaran vibrasi kita itu nggak nyaman Seperti ada yang kurang pas gitu di dalam diri kita Kalau kitanya berada dalam frekuensi yang low vibes akhirnya Jadi hidup ini hanya satu kali Sebagai Vita saat ini Ya hanya satu kali Dan saya mau memberikan cinta kepada diri saya Memberikan waktu kepada diri saya Apa yang mau saya lakukan akan saya lakukan Tanpa menjadi beban ke diri saya Tadi ada yang tanya Kata dia Saya diramal Terus ramalannya bikin saya sedih Bisa nggak ya ramalan itu berubah Ya bisa dong Suatu ramalan dari orang lain akan jadi kenyataan Kalau kamu mikirin terus Kalau kamu kepikiran dan kamu sedih galau Karena kamu mendengar apa yang dia ramalkan Pertanyaannya Kenapa itu bisa jadi kenyataan Apakah karena dia mengatakan demikian Maka jadi kenyataan Bukan Itu mewujud jadi kenyataan Karena kamu mikirin itu terus Karena kamu kasih energi Dengan kamu takut Kalau itu jadi kenyataan Eh malah mewujud Ya karena kamu yang menanamkannya di alam bawah sadar Dan membuat semesta mewujudkannya buat kamu Semesta itu hanya membalikan pancaran vibrasi Atau apa yang kita pikirkan katakan rasakan lakukan Saya mau cerita keajaiban atau miracle Tentang pelunasan hutang Yang dialami salah satu klien saya Waktu itu 10 tahun yang lalu Dia mengalami masalah yang besar Dia beli buku saya Dan membacanya dan mempraktekannya Itu buku yang kuning Yang ada di etalase saya Nah kemarin dia baru cerita Kalau 10 tahun yang lalu Saat dia dapat masalah Dia punya utang besar ya Pinjong ke seperti rentenir gitu Terus dia dipanggil Untuk datang ke rumahnya rentenir tersebut Waktu itu akhirnya dia datang Dan ternyata orangnya malah curhat Cerita-cerita masalah hidupnya dia Dan dia pikir ini sepertinya karena saya banyak Ngutangin ke orang gitu Saat itu dia ngembalikan sertifikat tanah klien saya Dan uangnya tidak diminta 110 juta tidak diminta oleh orang tersebut Itu luar biasa banget Dimana Tuhan bisa menyelesaikan semuanya Di luar nalar manusia Itu sudah matematikanya Tuhan Itu berarti dia punya tabungan kebaikannya besar di semesta Sehingga semesta membalikannya Memwujudkan kemudahan rejeki untuk dia Jadi Ayo percaya dan mengandalkan Tuhan Karena saat ini Tuhan sedang membukakan Pintu rejeki untuk kita semua Saya mau cerita pengalaman saya Bagaimana saya mencintai diri saya Ada yang namanya Be nice to ourself Bersikap baik, lembut Kepada diri kita sendiri Kenapa sih perlu seperti itu? Karena dengan begitu Energi kita, vibrasi kita Akan naik menjadi high vibes Dan itu sangat berpengaruh kepada Kesehatan fisik dan mental kita Jadi sebagai seorang mindset trainer pun Saya berdamai dengan diri saya Saya tidak memaksakan apapun ke diri saya Yang saya tidak ingin lakukan Ya saya tidak lakukan Ada istilah Merdeka itu Melakukan apa yang ingin kita lakukan Saat kita memang ingin melakukannya Kamu sudah merdeka belum? Tadi ada yang tanya Kalau berdoa atau kace Memang ingat Tuhan Tapi malah jadi sedih Karena ingat Kelakuan atau perilaku kita Itu gimana ya? Lalu saya jawab Ini versi saya ya Saat kita berdoa Memang kalimatnya ke Tuhan Memang kita ingat Tuhan Tapi Kalau saat berdoa Kita malah ingat kesalahan Dan dosa-dosa kita Kekeliruan kita Dan membuat kita jadi Merasa bersalah Sedih Karena sudah merasa Begitu berdosanya Maka kita jadi Menebarkan energi Low vibe Coba kita berlatih Yang namanya Kesadaran Mindfulness Awareness Nah Jadi kan Yang namanya berdoa itu Kita bisa Menyadari Pikiran saya Lagi Mikirin Kesalahan saya Atau lagi mikirin Betapa besar Cinta Tuhan Kepada saya Itu akan membuat Dua vibrasi yang berbeda Dua perasaan yang berbeda Dan akan menentukan Apa yang datang Kedalam hidup kita Kita ngobrol-ngobrol Santa ya Tadi saya berpikir Sekarang udah bukan Jamannya Bertanya Kamu agamanya apa Menurut saya Lebih baik bertanya Apakah kamu sudah Merasakan Kehadiran Tuhan Dalam hati kamu Kayak apa sih Ya Merasakan kedamaian Kenyamanan Hati kamu nyaman gak Apa hati kamu Gundah gulana Pikiran dan hati kamu Terfokus kepada Tuhan Percaya Tuhan Mengandalkan Tuhan Atau Seringnya mikirin Masalah kamu Jadi bukan soal Agamanya Apa yang dianut Dipercayai Tapi soal Apakah Energi ilahi Memang hidup Dalam Jiwa raga kamu Beragama itu Apakah kita dapat Merealisasikan Tuhan Atau sifat Tuhan Dari perilaku kita Dalam Keseharian Kita Halo Saya Vita Mindset Trainer Siapa yang mau lunas Iya Yang mau melunasi Kewajibannya Kamu bisa gunakan Video afirmasi Di channel saya Vita Mindset Trainer Ada afirmasi Untuk melunasi Hutang Ada musik Afirmasi juga Dan yang terbaru Kamu bisa ikut Kelas online saya Di Whatsapp Kelas ini berlangsung Selama 3 hari Dan membayar Seikhlasnya Daftarnya Bisa ke admin saya Ya Ada di bio Selamat menikmati